Assalamualaikum, hai mam kita buat kuit tradisional lagi yuk yang kita bungkus menggunakan daun pisang tampilannya cantik, cara buatnya mudah rasanya juga enak banget mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama siapkan pen tuangkan 60 gram gula aren atau gula merah 1 sendok makan gula pasir sejumput garam 50 ml air kita masak menggunakan api sedang sambil terus kita aduk setelah mendidih rata kemudian kita masukkan 100 gram kelapa parut kita aduk hingga tercampur ini kita masak hingga mengering seperti ini saja udah cukup bisa langsung kita matikan kompornya kemudian kita angkat selanjutnya siapkan pen tuangkan 350 gram beras ketan kita tambahkan setengah sendok teh garam lalu kita tuangkan 250 ml santan kita aduk dan masak menggunakan api sedang hingga semua santannya terserap oleh beras ketan setelah semua santan terserap oleh beras ketan bisa kita matikan kompornya selanjutnya siapkan kukusan kita masukkan ketan ke dalam kukusan kita ratakan ketan di dalam kukusan lalu kita tutup dan kukus selama kurang lebih 30 menit atau hingga matang setelah 30 menit ketannya sudah matang siap untuk diangkat berikutnya ketan ini akan kita kemas menggunakan daun pisang kita bentuk daun pisang menyerupai kerucut lalu kita ambil ketan secukupnya kita masukkan ke dalam daun pisang kemudian ketan ini sedikit kita lubangi lalu kita isi unti kelapa kita tutup kembali menggunakan ketan kita padatkan lalu daun pisangnya kita lipat seperti ini nah jadi bentuknya segitiga ya kita sematkan tusukan lalu sisa daun pisangnya kita gunting hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai oh iya untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul setelah selesai kita bungkus selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan yang telah kita panaskan langsung aja kita susun kita tutup dan kukus kembali selama kurang lebih 30 menit setelah 30 menit kuenya sudah matang bisa langsung diangkat nah ini dia kue ketan unti kelapanya sudah siap disajikan dari tampilannya cantik banget ya mirip seperti lupis rasanya juga enak cara buatnya mudah sangat cocok untuk kita jadikan camilan di rumah atau bisa juga jadi ide jualan jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba